Sederlun Forum Komunikasi Ormas dan OKP Pengawal Syariat Islam Kota Loksmawe mengecam terkait adanya Liga Sepak Bola Perempuan U17 yang digelar badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia Aceh beberapa waktu lalu di Stadion X PT Arun Batupat Loksmawe. Koordinator Forum Komunikasi Ormas dan OKP Pengawal Syariat Islam Kota Loksmawe, Tunku Sulaiman Lokwing, saat menggelar komprensi pers di depan Masjid Agung Islamic Center, Kamis 4 Juli 2019 menyebutkan pihaknya mengecam terkait adanya Liga Sepak Bola Perempuan di Loksmawe. Sehingga dikeluarkan sejumlah pernyataan sikap diantaranya menolak segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Kebetulan dalam beberapa hari ini masyarakat bahkan tokoh masyarakat sudah panik dengan ada beberapa laporan dari masyarakat yang bahwa di Aceh yang sangat cinta-cinta ini sudah ada festival sepak bola perempuan yaitu khususnya putri, berumur 16 tahun, 14 tahun, dan 17 tahun. Langkah dari para komunitas ini bagaimana? Sementara itu koordinator BLISPI Aceh menyatakan pihaknya atas nama panitia penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Dipastikan pihaknya tidak ada niat sedikitpun untuk mencederai penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Karena pada dasarnya penyelenggaraan tersebut bertujuan untuk menjadi wadah penyaluran bakat dan kemampuan para generasi muda khususnya dalam cabang sepak bola. Sehingga kegiatan mereka menjadi terarah. Selain itu para pemain juga menggunakan pakaian muslimah dan kalaupun ada salah satu pemain yang berpakaian kurang muslimah karena yang bersangkutan bukan muslim. Jika hasil telah bersama terhadap kegiatan U17 Putri ini bertentangan dengan norma, adat istiadat, dan syariat Islam, maka pihaknya akan meninjau kembali untuk kelaksanaan berikutnya. Dari Loksemame, saya Pulbahri, Serambion TV.